Dan setelah saya ikut baca kilat, saya pertama bisa fokus menghadapi buku yang tebal-tebal itu. Setelah ikut baca kilat, saya belajarnya kayak lebih gampang. Nilai-nilai IPA dan IPAS aku tuh jadi naik. Sekarang saya ranking 3. Terjadi perubahan yang sangat dramatis dalam pola dia belajar. Ternyata progresnya sangat mensolo banget. Kemudian bisa menyerap dengan cepat informasi yang ada di buku itu, walaupun dalam bahasa Inggris dan bukunya tebal sekali. Terus nggak butuh waktu banyak, saya bisa belajar dengan hasil yang memuaskan. Emang dari awal kan aku pengennya IPS, pengen masuk kelas IPS. Nah tapi semenjak baca kilat itu, sampai-sampai aku pas masuk sekolah, aku dimasukin kelas IPA. Tapi aku tetap milih IPS gitu. Dulu sebelum saya baca kilat, saya ranking 14. Begitu dia belajar, 15 menit kemudian dia keluar. Dia bilang, mama aku sudah selesai, sekarang aku inkubasi. Saya bilang, kamu kok kayak bakteri aja ada masa inkubasi. Saya nggak percaya sebetulnya, tapi dia buktikan dengan prestasi belajarnya. Dulu dia cuma di ranking 10 sampai 15, sekarang dia ada di ranking 3. Sehingga dia bisa mendapatkan prestasi, bahkan waktu itu bisa sampai ranking 2 gitu. ways use. S flagih sekarang. S demi lagi sekarang, sekarang kita lihat waktu itu.